Kita ke informasi, pertama pemirsa operasi Zebra Anoa 2021 resmi dimulai pada Senin 15 November 2021. Operasi Zebra Anoa akan dilakukan hingga 28 Oktober mendatang dengan sasaran penekanan protokol kesehatan, pendisiplinan berlalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Polda Sulawesi Tenggara menggelar apel pasukan operasi Zebra Anoa 2021, Senin 15 November 2021. Operasi Zebra ini akan dilakukan hingga 28 November 2021 dengan melibatkan 304 personil polisi dari Polda Sultra dan jajarannya. Kapolda Sultra Irjen Polteguh Pristiwanto mengatakan, operasi Zebra dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta kamsel tipcar lantas menjelang Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Kapolda Sultra operasi Zebra akan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Ia pun mengimbau kepada personilnya agar melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, prosedural, proporsional, dan profesional. Kegiatan operasi Zebra Anoa tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya Polri dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat yang dilaksanakan dengan melalui pendekatan persuasif dan edukatif, terutama dalam rangka menekan penurunan COVID-19 di jalan menjelang hari Natal 2001 dan Tahun Baru 2022. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memberdayakan fungsi hikmas lantas secara optimal penerangan masyarakat di media cetak maupun elektronik serta pelayanan informasi lalu lintas melalui manajemen media lantas Polda Sultra sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jalan. Sementara itu Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol Rahmanto Sujudi menjelaskan operasi Zebra kali ini dilakukan dengan tiga sasaran yakni penegakan pada protokol kesehatan, meningkatkan disiplin berlalu lintas, dan penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Misalnya pengendara yang melawan arus pada jalur berbahaya, penertiban pengguna jalan yang tidak memakai helm, dan mobil bak terbuka yang digunakan sebagai angkutan penumpang. Sementara untuk penertiban protokol kesehatan, bagi pelanggar yang ditemukan akan diserahkan Kesatuan Polisi Pamung Praja untuk dilakukan penindakan. Ini ada tiga sasaran utamanya, yaitu kegiatan penegakan protokol kesehatan, kemudian yang kedua meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, kemudian penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensial terhadap kecelakaan lalu lintas. Jumlah kekuatan yang dilibatkan, polda dengan jajaran 304 anggota. Kemudian untuk secara tematik yang diambil, sebetulnya kecelakaan yang paling berpotensi adalah yang melawan arus, karena seringkali yang terjadi itu para pengendara yang melawan arus pada jalur-jalur yang berbahaya, kemudian yang kedua itu sudah mulai penertiban terhadap helm, karena banyak sekali yang sudah mulai tidak berhelm, kemudian yang lagi disorot adalah bak terbuka digunakan untuk sebagai mobil penumpang atau membawa penumpang. Jadi ini yang sementara diberi arahan dari pimpinan, karena ini sangat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas dan bisa bersifat patal. Rolisa Guswah Yudita, Feresultra, melaporkan.